Jadi guys, jadi gini guys Aku punya UI yang sangat-sangat berguna buat survival cuy Asli bro Nih liat nih fiturnya, banyak banget anjir Buset lah, serasa nge-cheat di Minecraft cuy Ini nobe happyur ya, kalau kalian mau cek Youtube bro Yo, halo guys, balik lagi bersama Q disini gitu cuy Dan FG sebesar kali ini aku main Minecraft lagi guys ya Jadi di video kali ini aku gak bagiin addon dulu gitu cuy Tapi ya aku bakalan bagiin UI seperti di thumbnail dan judul UI yang akan sangat-sangat-sangat membantu Minecraft survival kalian gitu cuy Ya pokoknya akan membantu banget buat kalian main survival gitu guys ya Jadi ya UI dan tasinya nobe happyur ini resource pack only Jadi aman banget buat kalian main survival cuy Oke jadi sebelum ke UI nya jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan buat kalian yang mau dikasih dan silikkan-silikkan kolom komentar Dan ya jadi langsung aja kita ke dalam UI nya cuy Let's go Oke cuy, jadi ini dia UI nya yang namanya utility UI versi 4.0 gitu guys ya The cleanest experience you on level web ya Itulah artinya, entah apa cuy Nah oke bro, jadi kita sudah masuk dalam gamenya lagi guys ya Jadi ya ini kita sudah memakai UI nya Dan kalian bisa lihat untuk UI yang pertama kali muncul Itu UI arah angin gitu guys ya Duh ya kan North, S, South, dan apa sih Ya pokoknya Mal matahari mana guys ya Mal di atas lagi Ya pokoknya itu arah timur barat gitu cuy Atau arah utara selatan timur barat Ya betulah ya, arah mata angin gitu cuy Dan ya ini seperti game-game FPS gitu cuy Nih game FF, PUBG, ada arah angin ya kan Arah mata angin cuy Dan ya bang, kok itu doang bang UI nya Apa lagi bang Ya jadi untuk lebih lengkapnya Kita buka ke setting, eh ke setting kesini cuy Nah di atas ini nih, di kiri atas ada tombol gerigi ini cuy Kalian klik dua kali Nah ini dia guys ya Disini fiturnya banyak banget tuh cuy Jadi aku akan jelasin semuanya Kayak fiturnya kayak gimana guys ya Jadi ya, jadi kita langsung saja Sudah dimulai dari sini potion Jadi kalian bisa lihat tuh Kalau non-aktif Disini di background page potionnya itu Nggak ada kayak yang bercahaya gitu cuy Kalau kalian aktifin jadi ada cahayanya gitu guys ya Tuh, ada cahayanya di inventory kalian gitu cuy Jadi ya untuk efek kayak efek background itu guys Efek background potion gitu guys ya Nih untuk hit chat mungkin ini Kalau kalian mau mabar sama temen kalian cuy Kalian bisa hit atau hilangkan Kalau diaktifkan chat dari temen kalian akan hilang Dan kalau non-aktif ya akan ada gitu ya Disini ada debug Wah ini debug cuy Nih ada input juga Keyboard dan mouse Karena aku mainnya di komputer cuy Nih ada mode juga Ini mode kreatif Swordboard show UI tipenya klasik Dan lain-lainnya Ada versi UI-nya juga Versi 4.0 gitu cuy Ambil naktifin aja Dan untuk Brignard nih Ini kayak keterangan cuy Tuh, kelihatan gak sih guys Tapi sebentar kita ke tempat yang gelap dulu cuy Nah oke Jadi kita sudah di tempat yang gelap Kalian bisa lihat Kalau di non-aktif Kalau diaktifin akan terlihat terang gitu cuy Itu ya kan Tuh, kayak penglihatan ini guys Kayak negvation gitu guys ya Oke dan nih Kalian bisa lihat kan bedanya Kalau enggak ya Semoga kalian bisa lihat cuy Oke, jadi selanjutnya Ada armor HUD cuy Kalau kalian aktifin Ya, ada status HUD-nya juga Tuh, status kita aktifin Dua ini langsung cuy Dan untuk armor HUD Kita coba pakai dulu Armor-nya guys ya Bentar guys Kita pakai dulu armor-nya cuy Nah, oke cuy Jadi aku sudah pakai armor-nya Dan kalian bisa lihat Untuk di Sebelah hotbar Di sebelah taskbar cuy Ada utility armor-nya guys ya Dan untuk utility Itu yang Apa tadi anjir namanya Dan untuk yang status HUD ini Nah, kalian bisa lihat disini cuy Jadi sudut kanan bawah guys ya Tuh, kalau kita diam Standing Kalau kita jalan Moving Kalau kita lari Sprinting Dan kalau kita jongkok Sneaking Dan kalau kita Berenang Pastinya Swimming cuy Dan kalau ke atas Jumping Ya, ini sudah sesuai banget Sama Status kita gitu cuy Jadi, ya Mantap banget lah Bekerja dengan Mantap gitu guys ya Kita lanjut lagi Ke Yang selanjutnya Disini ada Main hand Sama Ops of hand gitu cuy Ya, kalian tahu lah ya kan Kalau belum tahu Kita coba aja Lihat disini cuy Kita pakai shield disini Dan kita pegang Sword atau apalah disini Jadi, kalian bisa lihat Untuk slot of hand Di sebelah kiri Tasbar gitu guys ya Dan untuk slot Yang satu lagi Di sebelah kanan Tasbar Jadi, ini mantap banget Dan enak banget Buat survival gitu cuy Dan ya Jadi, seperti ini tuh Kira-kira guys ya Dan untuk Shieldnya juga Nggak menghalangi Pemandangan Karena ada di bawah Gini cuy Jadinya Nggak pull ke atas Gitu guys ya Untuk tampilan shieldnya Jadi, kalian Enak banget Buat main survival cuy Selanjutnya ada Auto-plague Ini akan memampilkan Bendera Kalau kalian mati Atau menang Di server gitu cuy Oke, jadi Selanjutnya ada Direction HD Nah, Direction HD Itu yang ini guys ya Yang arah mata angin cuy Dan untuk Jab pacet Kalau kalian aktifin Ya Kayak Chatnya itu Kayak di japa gitu cuy Dan Kalau di non-aktifin Ya Kayak di bedrock Biasa gitu guys ya Dan Kita langsung lanjut ke option Di sini ada Hit scoreboard Yang tadi Yang debug ini cuy Itu Hit scoreboard Bisa di Hit juga Ada Hit rate score Hit Eh, ini show Kompas guys ya Ini bisa menampilkan Kompas Mantap banget cuy Ini berguna banget Dan sound pointer Nuh Kayak Most Ada pointernya Tapi Kayak Nanggung itu cuy Kayak Cuma ya Ya, ini Nolkipin aja lah Ini ada John checker Kalian bisa lihat Di sisi-sisi Ini cuy Ada zona Ngeceknya Itu ya kan Ada Enable smooth Pun Wede Ini keren nih Pondnya keren cuy Nah Ini Main hand Background Main hand Background Yang disini Bisa ada Bisa enggak Untuk Background Nya Gitu cuy Hit boss bar Kalian bisa lihat Juga disini Show indikator Kalian bisa baca-baca Sendiri juga Ada Hit mob Epek juga Kalau kalian aktifin Mob Epek Enggak kan Kelihatan gitu cuy Dan langsung Lanjut kita ke Crosshair Crosshair ini Yang ada di tengah Cuy Jadi kita coba Yang ini Dan warna Plungi cuy Wede Ini crosshair Cuy ya Cuy Cuy Crosshair yang Di tengah itu cuy Tuh Wah beset Keren banget Beset Warna ini RGB cuy Gila sih Keren banget Tapi kita coba Ke titik aja Yang warna Aqua Warna Ada warna Warna Yellow Blue Red Dan Next Shift Aku siang Default Tapi aku Aku suka juga Sih Tapi default Aje lah Ada temanya Juga Dari tema UI Cuy Bisa warna Putih Bisa Tema Panilla Bisa Tema Drag Itu juga Cuy Jadi Ini juga Ada musik Player Kalian bisa Tambahin musik Mungkin Dan ini About Ya Udah selesai Cuy Dan Ya Mungkin Itu aja Sebenernya Dan Ini Sangat-sangat Berguna Buat Kalian Main Survival Cuy Karena Nah Kalian Dengerin Tuh Musiknya Tuh Musiknya Ada Gis Ya Mungkin Kalian Bisa Tambahin Musik Keremik DJ Tiktok Terserah Kalian Cuy Jadi Gatuh 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 Ini Ada Musik Pokoknya Nih Dengerin Bentar Cuy Nah Itu Dia Musiknya Tapi Kalau Kena Sama Jumpa Di Video Selanjutnya Guys See you The Next Video Dadah